Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di Berita Ambon Bagi anda yang baru bergabung berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini Penerbangan ditunda akibat letusan gunung ruang Sulawesi Utara Rapusan penumpang telantar di bendara Sultan Babulah Ternate Warga Maluku Tengah rindu jalan rusak segera diperbaiki oleh pemerintah Maluku Tengah punya objek wisata baru, miniatur patung Liberti Intro Harga daging ayam di kota Ambon usai lebaran tak kunjung turun Selain harga daging ayam, harga daging sapi juga mahal Seperti di pasar daging arumbai kota Ambon, harga daging ayam naik Rp75.000 per ekor Sedangkan daging ayam kampung dijual Rp100.000 per ekor Selain daging ayam, harga daging sapi juga mahal di kisaran Rp120.000 per kilogram Berapa per satu ekor? Kalau per ekornya yang besar Rp75.000, Rp70.000, Rp60.000 Jadi sekarang ini ada kenaikan harga ayam juga? Iya, ini naik Sejak kapan Bu naik? Habis kelebaran Habis kelebaran ya Nah Ibu, di ayam berapa ekor? Satu ekor di jual berapa? 70 70 ya? Bagaimana itu menurut Ibu sendiri dengan harga Ibu? Bersama ini normal harganya Normal ya? Karena ayam segar Jadi mudah-mudahan harga ini normal terus nih Ibu? Mahalnya harga daging ayam dan sapi karena harga dari agen serta peternak juga mahal Pemerintah di desak segera menurunkan harga daging di pasaran Agar warga berlega hati usai lebaran Muhammad Saru Suned melaporkan dari Ambon Harga bumbu dapur di Ambon mengalami fluktuatif usai lebaran Seperti di pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon Cabai Rawit yang sebelumnya dijual di kisaran 100.000 rupiah per kilogram Kembali turun menjadi 80.000 rupiah per kilogram Sementara harga cabai keriting juga turun di kisaran 35.000 rupiah per kilogram Dari sebelumnya 60.000 rupiah per kilogram Sementara tomat sebelumnya dijual di kisaran 16.000 rupiah per kilogram Naik menjadi 25.000 rupiah per kilogram Untuk sekarang ini harga cabai rawit berapa? Cabai rawit itu 80-an Cabai itu 35-30 Kalau yang cabai keriting? Iya 35 dan 30 Oh 35 sama 30 ribu Kalau cabai rawit? Cabai rawit itu 80 Ada barang semininit Oh dia seminin itu ya harganya Untuk sekarang ini berapa? Sekarang ini katanya jualan Dari harga berapa? Dari harga 100 Oh dari harga 100 turun 80 ya Dari kati beli tomat berapa? 5.000 5.000 Dengan harga 5.000 itu rasa bagaimana? Kalau segini masih kayaknya mahal Karena sedikit ya? Iya Selain tomat, harga bawang merah juga naik di kisaran 70.000 rupiah per kilogram Dari 60.000 rupiah per kilogram Harga bawang putih juga naik dari 45.000 rupiah per kilogram Menjadi 50.000 rupiah per kilogram Pemerintah didesak menurunkan harga bumbu dapur di pasar Agar rakyat tidak semakin resah usai lebaran Muhammad Saru Suned melaporkan dari Ambon Kabupaten Maluku Tengah Kini punya objek wisata baru Yakni wisata miniatur patung Liberty Objek wisata yang satu ini merupakan salah satu tempat rekreasi di Kabupaten Maluku Tengah Yang sayang untuk Anda lewatkan karena menjanjikan keindahan alam yang menawan Di sini, pengunjung dapat menikmati keindahan miniatur patung Liberty Dengan hamparan batu cadas Serta semenanjung yang berkelok-kelok Menjadikannya sebuah mosaik pemandangan alam yang indah Selain menikmati keindahan alamnya yang menawan Di sini pengunjung atau wisatawan Juga dapat bersantai Sambil menenangkan pikiran dari penatnya kehidupan perkotaan Ditemani udara yang sejuk Jadi, wisatawan dapat bersantai sambil berfoto-foto Dengan siapa-siapa yang datang di sini? Dengan si darah yang namanya Bagaimana menurut usi, dia punya view-nya? View-nya bagus, barang di TBR Tante, di Aja Astri Lokasi wisata miniatur patung Liberty terletak di semenanjung negeri Oma Kecematan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah Rute menuju miniatur patung Liberty cukup mudah ditempuh Dari pusat kota Ambon, wisatawan bisa menggunakan kendaraan laut Nah, jika Anda ke Kabupaten Maluku Tengah Jangan lupa mampir ke lokasi wisata miniatur patung Liberty Kabupaten Maluku Tengah Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi ini Saya Priska Birahi Bersama seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih banyak Pak Saudara dan Amato Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.